Halo teman-teman selamat datang kembali di channel MB Tresno di video kali ini saya akan kembali lagi membagikan sebuah tutorial yaitu cara memulihkan akun google lupa kata sandi dan nomor tidak aktif nah disini teman-teman saya akan kasih tau untuk cara memulihkan akun google yang lupa kata sandi dan nomor hp yang dimiliki ataupun terverifikasi terkait dengan akun google itu sudah tidak aktif nah bagaimana caranya biar kita bisa memulihkan akun google tersebut oke teman-teman kita langsung saja ke langkah-langkahnya jadi disini untuk memulihkan akun google yang lupa sandi dan nomor sudah tidak aktif ataupun nomornya hilang teman-teman disini kita masuk saja ke folder google nah di folder google ini itu ada aplikasi google seperti ini ini kita buka saja selanjutnya kita pilih pada akun profile yang ada disini dan kita pilih segitiga ke bawah ini nah disini kita tambahkan akun lainnya kita klik kita tunggu sebentar dia sedang proses ya nah ini kita verifikasi ya identitas saya akan menggunakan sensor sidik jari nah kita tunggu lagi dia sedang proses melakukan pengecekan nah di halaman login ini langsung saja di email atau nomor telepon disini teman-teman bisa kita masukkan adalah emailnya nah kita masukkan dulu untuk alamat emailnya kita ketik lengkap ya teman-teman disini at gmail.com nah ini dia ini dia emailnya konten pertama 819 at gmail.com lalu kita klik selanjutnya nah disini teman-teman seharusnya kita memasukkan sandi ya saat kita mau login ke akun google tetapi karena kita lupa sandi maka disini kita akan pilih lupa sandi disini kita klik aja langsung nah teman-teman bisa disini di proses pemulihan akun langsung diarahkan ya teman-teman dimana disini kita tuh diarahkan ke pilih cara anda ingin login bisa menggunakan kode cadangan 8 digit ataupun kode verifikasi via nomor pemulihan nah nomor pemulihan ini jika teman-teman nomor sudah tidak aktif ataupun hilang dan hanya ada opsi ini maka teman-teman segeralah datang ke grapari atau datang ke gerai tergantung operatornya pakai apa ya seperti itu nah kalau hanya ada ini aja teman-teman dan tidak bisa kita aktifkan lagi nomornya ini coba kita pilih disini maka teman-teman bisa dilihat disini bagaimanakah yang tampil nah teman-teman bisa lihat disini yang tampil itu akan seperti ini ya Google akan tetap mengirimkan SMS yang berisi kode verifikasi 6 digit itu ke nomor yang berkaitan dengan akun Google nya ataupun nomor pemulihan tetapi jika nomor tidak diaktif ya kode yang dikirim itu akan percuma karena tidak akan kita terima jika nomornya sudah tidak aktif maka disini kita hanya bisa menggunakan opsi lainnya dimana opsi lainnya disini adalah coba cara lain kita bisa ditampilkan keamanan akun Google lain yang kita miliki ataupun Google akan meminta kita email lain ataupun akun Google lain yang bisa dihubungi sama Google nah disitu kita juga harus melakukan verifikasi teman-teman nah coba kita lihat dulu kita pilih coba cara lain disini nah kita diarahkan lagi ke tampilan awal jadi opsinya itu sama Google ini otomatis 86 ya teman-teman ya karena Google itu mengecek disini tuh ada sinyalnya teman-teman ya nah coba kita lihat disini Wifi nya aktif atau tidak oke teman-teman ini aktif ya connect ya karena tadi sinyalnya hilang jadi pastikan teman-teman connect juga saat pemulihan akun Google seperti ini ya pastikan ini kalau biasanya pakai Wifi ya Wifi nya di connect kan teman-teman ya nama Wifi nya apa seperti itu lalu pakai apa HP yang sama HP yang biasanya digunakan teman-teman lalu berada di lokasi yang biasanya juga itu adalah syarat standar saat kita mau memulihkan akun Google oke teman-teman disini karena kita hanya ada kode cadangan 8 digit maka saya akan pilih disini nah kode cadangan 8 digit ini kita dapat setelah kita mengaktifkan verifikasi 2 langkah ya menggunakan nomor teman-teman ya seperti itu nah ini kita masukkan dulu kodenya jadi kalau teman-teman tidak punya kodenya ini akan percuma saja teman-teman saya akan masukkan dulu kodenya karena kebetulan saya simpan kode ini jadi teman-teman yang memiliki kode cadangan 8 digit seperti ini pastikan kode cadangan 8 digit ini itu disimpan ya ataupun di print ya pokoknya harus dicetak lah atau disimpan di laptop, di komputer, di HP lain karena ini sangat penting sekali teman-teman langsung kita pilih selanjutnya disini kita lihat apakah kita berhasil memulihkan akun Google ini nah teman-teman bisa lihat disini bahwa Google disini mengatakan email yang berisi kode verifikasi baru saja dikirim ke konten pertama nah ini sering banget seperti ini teman-teman ya jadi kode verifikasinya itu dikirim ke email yang mau dipulihkan padahal akun Google ini itu lupa sandi plus nomornya sudah tidak aktif nah ditambah lagi Google ngirim kode ke email yang mau dipulihkan bahkan email ini itu login saja tidak seperti itu teman-teman ya nah bagaimana cara mengatasinya cara mengatasinya disini kita harus pilih coba cara lain nah teman-teman bisa lihat disini nah ya perhatikan dapatkan link untuk memulihkan akun Anda nah teman-teman bisa lihat disini Anda harus menunggu 48 jam untuk mendapatkan email guna membantu Anda login Google memerlukan waktu untuk memastikan bahwa akun ini milik Anda nah Google akan ngecek nih teman-teman seperti apa nah selanjutnya disini Google mengatakan berikan alamat email yang dapat Anda periksa setelah 48 jam berarti disini kita harus menggunakan email lain ya tidak boleh email yang mau dipulihkan ini karena percuma tidak bisa login ya alamat email ini dapat berupa alamat email lain yang Anda gunakan atau alamat email milik seseorang yang Anda percaya untuk membantu Anda nah jelas ya teman-teman ya clear sampai sini ya nah disini Google akan menggunakan alamat email ini untuk mengirimkan link login kepada Anda nah inilah teman-teman pentingnya kita memiliki lebih dari satu email Google ya karena email yang lain itu bisa saja kita jadikan sebagai email pemulihan atau email lain untuk pemulihan akun Google seperti ini teman-teman nah langsung aja disini kita akan masukkan email lain cuma kita cek dulu ya kita cek dulu teman-teman saya lupa punya email apa disini selain email yang saya miliki tadi nah disini kita lihat oke ini dia Ahmad pertama 617 kita masukkan disini emailnya oke teman-teman ya nah ini adalah email yang saya gunakan ya untuk verifikasi dan nanti saya akan cek ya setelah 48 jam email ini apakah kita berhasil mendapatkan link pemulihan akun Google nya nah caranya disini kita klik aja selanjutnya oke dia akan kirim kode ya Google kita tunggu nah ini dia ada notif email kita cek nah ini dia kodenya nah ini dia teman-teman ya kita masukkan 770101 kita masukkan disini 770101 oke lalu kita pilih selanjutnya nah ini dia teman-teman ya jadi ini adalah akhir dari pemulihan akun Google dimana kita harus nanti periksa Ahmad pertama 617 at gmail.com setelah 48 jam nah ini saya akan periksa ini teman-teman ya dan kalau teman-teman nanti setelah 48 jam ataupun ada yang sampai 5 hari ya 72 jam ataupun sampai sebulan ditunggu aja teman-teman ya kalau email yang digunakan disini itu sudah muncul ya link loginnya langsung aja di klik dan kita login dan buat sandi baru teman-teman nah biasanya ini sudah pasti sampai sini kalau saya sih biasanya kalau kondisi seperti ini tuh 100% akun Google nya berhasil dipulihkan teman-teman karena Google pasti akan kirim link loginnya setelah 48 jam oke buat teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya silahkan tonton lagi videonya dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham dan mengetahui prosesnya dan penjelasannya jangan lupa untuk mengetahui prosesnya dan penjahtersiap panas